Juga aku kadang mikir hidup kok gini ya, kalau di rumah ada masalah disini baik Menurut penilaanku loh, soalnya aku merasakan aku sendiri bukan orang lain Dari pengalaman aku sendiri Tapi kalau aku disini tuh pas sengsara, majikan jahat, tapi di rumah baik-baik saja Pokoknya gitu sih, gak ada pilihan yang no Tapi yang pas, belum ada yang pas gitu Nah bener, itu bener sekali Disini enak loh aku kerja nih, termasuk enak banget sih Ini tinggal ibaratnya orang menanam itu tinggal ambil metek buahnya gitu loh Kerja gak begitu, ya sengsara sih, tapi bisa menghandle aku gitu loh Majikan juga udah percaya gitu Makanya kalau udah seperti itu jaga hubungan baik Iya, ya makanya itu dianya ngomong gini Kamu boleh cuti Tapi ya gak bisa nunggu lama aku Kamu mungkin gak bisa kembali gitu Jaga hubungan baik, aku mau cuti gak apa-apa Kamu cari orang ngejeng jeje, tak tungguin Jejenya dapet Jejenya dapet, aku tak pulang Nanti kalau dia dua bulan sebulan gak cocok sama jejenya Mesti nelfon sampein Udah aku udah ngomong gitu Udah ngomong gitu, tapi dia cuma senyum aja Oh ya sudah gak apa-apa Iya gak apa-apa Senyum aja, senyumnya itu kan tanda tanya, senyum iya Enggak, senyumnya pasti iya Tenang aja Tenang aja, kalau sampe niakin bisa mengendalikan mbahnya tenang aja Iya mengendalikan mbah itu seperti bayi kecil gitu Enggak bisa apa-apa Nenekku kena kanker Iya Kalau Dia juga gak makan, gak apa-apa Kalau sampein pikir Sing tanda tangan anaknya apa mbahnya? Anaknya mbahnya udah gak bisa apa-apa Gak ngerti apa-apa mbahnya Pokoknya yang ngerti cuma nama aku aja Manggil perawat, manggil apa itu juga panggil nama aku Nenekku kena harus yakin aja Yang di sini dia cuma aku Yakin aja Nanti kalau dia ngejeng sampein pulang 2 bulan ini Mesti celok-celok jenengi sampein Sampein lagi Tapi ya Soalnya ini kurang beberapa bulan lagi lakuin nih Maka nih nyari peyang Enggak apa-apa mbah Enggak ada masalah Jadi sekali lagi Menurut aku Menurut aku Bergening power sampein itu jauh lebih kuat Artinya gini Posisi sampein posisi tawar sampein itu lebih kuat Cuman sampein aja sing kewedeng dewe Menurut saya loh ya Ya takutnya Aku takutnya gak begitu takut sih Cuman Aeman Aku tuh sudah penasengsara Ini tinggal baiknya aja Tinggal metik Hasilnya lah Inti ini gitu Kok doai mbak Kok aku tinggalin Kok doai Bukan takut Eman Kok doai mbak Jadi Ya gimana Soalnya kan Aku ngerti Takut itu kan beda Takutnya kalau dapat majikan Keluar sih oke Tapi nanti dapat majikan Di sini nahan-nahan gitu Takut Ini kan Eman gitu loh Udah enak Jadi gini Majikan udah percaya Makanya Makanya kalau Dalam prinsip hidup saya Kalau prinsipnya hidup saya Semakin zona itu nyaman Buat diri saya Itu semakin bahaya Oh gitu ya Ya kalau saya Karena gini mbak Kalau kita di zona nyaman Kita akan tidak akan memikirkan Hal-hal lain yang akan terjadi Dalam diri kita Tapi giliran hal-hal itu Giliran hal-hal itu Mulai terjadi Goyah kita Itu makanya saya bilang Aku gak nyadarin itu Nah ya gak apa-apa Semakin manusia Menurut saya Menurut saya Semakin sangat manusiawi sekali Karena dimanapun manusia Akan mencari hal Atau tempat Situasi keadaan Yang membuat dia nyaman Itu sangat manusiawi sekali Jadi gak ada yang salah Dalam diri semakin Tapi Ketika kita akan menyadari Bahwa zona nyaman Itu terlalu lama Itu justru lebih berbahaya Karena kita akan bergantung Dengan keadaan tersebut Kita akan bergantung Dengan kenyamanan tersebut Dan kita tidak melihat Dunia yang lain Bahwa masih banyak Hal-hal lain yang bisa kita pelajari Hal-hal lain yang masih bisa kita Perbuat Hal-hal yang lain Bisa membuat kita menjadi senang Jadi disitu Mbak E Gak masalah Bukan hal yang keliru Menurut saya Tapi Kita harus semakin Menyadari Posisi Keadaan Situasi Kondisi Jadi Gusti Allah Sekali lagi Gusti Allah Itu Memberikan dunia Seisinya ini Untuk Manusia itu Menjadi pemimpinnya Jadi kalau manusia Jadi pemimpinnya Kan seharusnya manusianya Yang ngatur Yang ngatur situasinya Yang mengatur Yang mengendalikan Keadaannya Bukan manusianya Yang diatur Dengan situasi Dan keadaan Bisa dipahami gak? Dari kalimat saya ini Samen bisa memahami gak? Agak 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 Tak ajak memikir Lebih dalam dikit Jadi seperti itu Mbak Jadi Yang menentukan itu Samen Bukan samen Ditentukan dengan Keadaan Nah Kalau orang sudah Ketergantungan terhadap Situasi dan keadaan Yang terjadi Hidup itu Ya berjalan Seperti biasa Tidak ada Kalau aku punya Punya rencana Mungkin ya Dua tahun lagi Satu kontraan lagi lah Ingin pulang Kalau bisa pulang terus Ya sudah ada rencana itu Tapi kok Eh gimana Nanti siap gak Mau pulang Kok soalnya Ini ngomong di rumah ya Ngomong masalah pribadi Kalau majikan Ya itu masalahku Ya kalau Masalah pribadi Itu memang Sulit banget Untuk aku mau Kepulang Soalnya Dimana aku tuh Anak tunggal Katanya punya Saudara Tiri Tapi Enggak baik-baik Saja sama aku Dari kecil Enggak rukun lah Itu inti ini Seperti musuh Bisa dibilang Kayak gitu Tapi aku yang dimusuhin Ya Terus aku sudah Enggak Bapak ibuku Udah Cerai Dari aku bayi Aku juga gak Sama mereka Aku sama nenekku Terus nenek juga Sudah Berpulang Aku sendirian Sama anakku Suamiku dibawa Apa itu Janda Suamiku terbawa Janda Mau usaha Mau usaha Aku juga Di Hongkong Sudah lama Sebenarnya Aku Jadi kalau Mau usaha Di rumah Apa itu Belum pernah Mencoba Sama sekali Kerja di rumah Aku juga Belum pernah Mencoba Sama sekali Sekali kerja Aku langsung Masuk Hongkong Sampai detik ini Makanya Mau pulang Itu Cuma Sama anak Terus sekalian Sekarang itu Kondisi anakku Sama aku Yang dua Itu juga Kurang baik-baik Saja Tapi sekarang Sudah lebih Membaik Jadi aku Cuma mikir Anakku yang kecil Itu Makanya Kadang Aku mau pulang Pulang apa Kalau tidak pulang Kok hidup terus Kayak gini Kalau pulang Cuti Kok kebetulan Juga tidak bisa Cuti Kalau mau Terus disini Terus sampai Kapan Sampai aku Siap Siapnya Kapan Aku sebenarnya Siapnya Bukan materi Yang aku pikir Nanti pulang Aku usaha Apa Terus Keduanya Aku pulang Untuk anak-anak Tapi anakku masih kecil Yang dua Itu Gimana ya Anak udah besar Itu udah punya Jalan sendiri Pemikirannya Padahal aku rasa Itu kayak Kurang cocok Apa mungkin Dari kecil Aku sudah Tidak sama mereka Aku tinggal kerja ini Atau gimana Jadi anaknya Seperti itu Aku juga Tidak ngerti Jadi ini sekarang Aku sudah Berdiri sendiri Tanpa Siapa-siapa Jadi mau bingung Mau melangkah Itu bingung Gitu loh Kan ada saya Sampai bisa telpon saya Ya iya Tapi Di rumah Kalau ada saudara Tidak apa-apa Aku tidak ada saudara Mungkin ada kakak Ada Oke Tak kasih solusi lagi Mau tidak Tak kasih solusi lagi Mau tidak Nikah Nikah sama bapak saya Nikah sama bapak saya Bapak saya Dudak Ini majikan Kudutnya Jejaka Malah Nah Kenapa Kenapa tidak Tidak dikasih Tidak Eh Dia hanya takut Sama cewek Ya Bilangin Bilangin Tidak Bilangin Sama dia Supaya Aku lebih enak Ya kan Kamu boleh Nikah sama aku Kan Aku biar dapat KTP Biar aku bisa Jaga ibumu Udah status KTP Nikahnya status Nikahnya status KTP aja Gak apa-apa Loh ngomong itu Gak ada masalah Mbak Kan kamu belum Ngerasain Kamu belum Ngerasain perempuan Yang enak Itu takut loh Sama cewek Bener-bener takut Padahal sudah Berapa lama Aku kerja disini 5 tahun ya Kontrak kedua ketiga Hampir habislah Kontrak ketiga ini Itu kalau Sama-sama jaga neneknya Ngangkat Itu berdua kan Aku gak kuat sendiri sih Ngangkat Kadang Bantu gitu Dia itu Bantu ngangkat bareng gitu Ke single tangan Sedikit aja Sudah kena Seperti kena listrik gitu Ya bagus Tangan nih Takut Takut Gitu loh Ya bagus Laki-laki begitu Ya bagus Serang terus Tapi yang pintar Nyerangnya Aku yang gak berani Takunya juga Orangnya Gak agresif Gini Gini Mbak Pokoknya kerja ya kerja Gitu Oke Saya apa Tapi kalau sekarang Ada pemikiran Diarahkan ke situ Kan akhirnya Samen punya harapan Berat Berat banget Samen sendiri aja Ngomongnya Samen ngomongnya Berat Itu challenge Itu tantangan Gak ada Menurut saya Semua Semua Apa yang diberikan oleh Gusti Alaka Di dalam diri Samen Di dalam hidup Samen Itu semuanya Harapan Tapi Samen tinggal melihat Ada gak potensi Harapan di situ Gitu loh Mbak Kayaknya gak ada Ya itu kan karena Samen sendiri Gitu loh Jadi karena Samen sendiri Nah sing sangnya Samen umurnya berapa Joko Tua 47 Nah ya kan tipis Bedanya 47 48 Iya Aku 45 45 Gak ada masalah Selama Gini loh Orang Hongkong itu ya Oke Dipegang takut Apa semuanya takut Semuanya takut Ya Samen yang nyerang Kalau dia takut Kalau dia takut Samen yang nyerang Gitu loh Aku gak berhati Leala Samen ini Gak berhati Gini 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 Bukan Bukan dalam arti Yang nyerangnya itu Hal yang gak baik ya Tapi Intensitas melayani Dianya juga Samen lebih Misalnya Nyiapin Tehnya Atau Kalau sudah biasa Nyiapin teh Nyiapin Apa selimutnya Apa Selana dalamnya Atau Kas kakinya Atau Apa Biar dia itu bisa membaca Wanita itu tulus ya Ternyata Gak Gak banyak Eh Gak sedikit loh Cerita Majikan-majikan yang mau nikahin CC-nya Itu gak sedikit loh Mbak Tapi karena ketulusan Hati Jadi Samen Bukan genitnya itu Genit Mbak dosing Dalam hal yang negatif Enggak Kaos kakinya dia Kaos kotangnya dia Sempak Semuanya Kebutuhannya dia itu Samen memahami Dan mengerti Lama-lama Kan dia terus mikir Misalnya Jenengi Samen Markona Markona Kok kamu baik Sama aku Sama mamaku Ya baiklah Gitu loh Mong kamu Bisa memberikan aku Rezeki Memberikan aku uang Untuk didik anakku Untuk nyekolahin anakku Untuk bikin di Indonesia Gimana gak baik Kalau aku gak baik Kan kamu gak kasih Gak kasih itu semua Gitu Lama-lama Kalau pertanyaannya Sudah menjurus Pertanyaannya Sudah menjurus Kesitu Dia sebenarnya Sudah Kena di hatinya Tinggal sampai Membaca Oh kena Kena perangkap Oke Tambah Meneng Perhatian sih Aku lihat Dia tuh gak ada Perhatian sama aja sih Kalau makan kan Kita cuma Berdua gitu Makan bareng Pas dia Apa libur Itu ya Diambilin Apa makan Aku diambilin Gitu loh Terkadang Kadang aku masih Ngapain gitu Diambilin Minum Kalau beli makanan Minuman cuma satu Dikasihkan aku Nah Lo Wes Iku Perhatiannya ada Aduh Wes Mbak Aduh Sampai gak Mocok Ya aku gak 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 pikiran Sampai kesana Iya Perasaan Sampai Gak Perasaan Sampai Gak Pekah Nah itu Udah mulai Gak Gini Gitu Cuma Itu aja Sampai Jajal Nako Singsang Lapo Kwe Gak 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 Gitu Bukannya Orang hidup Itu menikah Enak Tanyain Muisi Sepuranen Aku takon Gini Loh Wes mulai Mancing Kalimaten Kapan hari Ada Saudaranya Tanya dia Kamu gak nikah Gitu Kapan aku nikah Kapan pacaran Gak ada waktu keluar Aku jagain Mamaku Gitu Kalau aku nikah Nanti gimana Mamaku Gak ada yang jaga Gitu Berarti kan Saya ingin Nilo Mbak Laki-laki yang setia dan mencintai orang tuanya Apalagi orang tuanya itu perempuan Laki-laki itu setia mbak Ini kunci ya Ini kunci Dan dia akan membandingkan Nah kalau Samen sudah merawat orang yang dicintainya Apa enggak dia melihat ketulusannya sampean Padahal orang luar itu juga sudah melihat sih Soalnya kalau kita jalan bareng sama mamanya ke taman Pas jalan libur bareng gitu Katanya dia itu pacarku Atau di Senin gose gitu Iya makanya sampean Makanya sampean dandannya juga jangan terlalu kelihatan kayak cc-c Agak Ya aku kayak cc-cc Nah sekarang Penampilanku ya Allah Oke sekali lagi Sekarang kan ada harapan baru Ini kalau Samen terima loh ya Samen boleh kok berdoa sama Gus Tiala Kok kenapa enggak Majikan kiki Mbak datik nojo doku Samen ngomong kayak gitu Boleh kok Berdoa kan enggak ada masalah Ini harapan baru Jadi Ben Samen enggak bingung Meh mulih mehlapo lah Ya udah itu harapan Urusan Itu pulang Urusan nikahnya nanti Telepon sama saya aja kelar Saya udah 16 pasang Udah nikah Tinggal Iya bener ya Tenang aja Susi Soalnya Kak Aku jadi malu Bener aku malu Loh si mbak Gini Begini Enggak perlu ada sesuatu yang Malu Sekarang kan Samen ngajak diskusi Ngajak ngomong sama aku kan Nah Samen bisa setelah saya telepon Enggak Samen dengerin Samen buang jauh-jauh bisa Samen renungkan kembali lagi Setelah telepon Kan juga boleh Intinya tidak ada paksaan Tapi ketika ada kesempatan Ketika dunia ini bisa kita Kita manfaatkan Kenapa tidak Gitu Iya kan Nah Samen boleh bertanya Aku Samen boleh nanya sama Singsang Mamamu sudah kritis Beberapa tahun lagi Nanti kalau mamamu sudah gak ada Terus apakah hidupmu juga kayak gini Coba Aku boleh gak numpang hidup sama kamu Boleh gak aku numpang Laki-laki gak berani Kamu Samen ngomong boleh gak aku bisa numpang hidup sama kamu Maksudmu Nah Kamu kan laki-laki aku perempuan Haruskah Saya Menjelaskan itu semuanya Nah Stop Tinggal tandang gawe Kalimatnya Dimasukkan dikit-dikit Pelan-pelan Lama-lama dia berpikir Eh Markona Kiven lu Kiven ambik aku ayo Lah Ayo-ayo-ayo Kan kayak gitu Mungkin gini Ya bisa ketawa Bukan mungkin Samen karena Jadi bisa ketawa Mungkin Ya harus dong Sama Sandro itu Bisa manggel Bisa marah Ya bisa ketawa juga Nek pinter Bisa ketawa Bisa ketawa Bisa paneng terus Mungkin mikir gimana Cuti Maksud aku harus meninggalkan Gini Ngomong sama aku kok Ngomong sama dukun Jadi kayak gitu Jadi kayak gitu Mbak Sekali lagi Saya bilang Harapan di depan itu Akan banyak Tapi terkadang Orang itu Tidak mau melihatnya Tidak melihat Kesempatan-kesempatan itu Tidak melihat Anugerah-anugerah Gusti Allah Yang ada di sekitarnya Nah sekarang Saya cuma Ngasih tau Kesampean Gak usah bingung Dengan masa depan Di depan mata Sampain itu Ada sesuatu Yang juga bisa digarap Gitu loh Di Indonesia Ya samain boleh Dengan anak Anak itu disetting Kalau aku ya Kalau aku ya Planningku memang panjang Buat teman-teman PMI Hongkong Teman-teman PMI Hongkong Itu kan sudah susah Di Hongkong Jangan sampai nanti Ketika mendidik anaknya Anaknya juga Gak jadi juga Nah Makanya aku berpikir Bagaimana caranya Anaknya bisa mengenyam Pendidikan di Jepang Dan mendapatkan Visa kerja di Jepang Namanya Tokutegino Bagaimana caranya Nah yang bayar Siapa emaknya Nah setelah bayar Dan anaknya Bisa dapat pekerjaan Di sana Setidaknya Emaknya kan bisa pulang Delehawak Jadi Hartanya kan Ada di anaknya Loh gak ada masalah Justru dari SMA itu Kalau mulai digembleng Oh gitu Makanya Mbak Saya bikin konten Di hari-hari ini Itu gak cuman Untuk Mbak-mbaknya saja Untuk cece-cece yang ada disini Tapi generasi berikutnya Kalau mau Tak ajak diskusi Tak ajak ngomong Untuk Membangun ke depan Supaya merekanya Jauh lebih baik Ya harusnya kan Tumpuan harapan Di anaknya Iya betul Iya betul Membuka cahak jalan Berpikirnya dia Berkomunikasi Gitu Bahwa Bukan Bukan Ketidakadilan Kenapa Kayaknya anakku Kayaknya anakku itu Kayaknya anakku itu Sudah terlalu dekat Sama bapaknya Saya dari kecil Sama bapaknya Iya gak ada masalah Dan itu juga Tidak perlu disalahkan Yang penting kan Sama bapaknya sendiri Enggak bapaknya orang Iya gak apa-apa Kalau samain merasa Bahwa Hidup samain harus Dikerjakan sendiri Ya kerjakan sendiri Ya salah satunya Tadi itu harapannya Gitu loh Jadi jangan Jangan buntu Pikirannya Samain itu Membuntukkan pikiran Samain sendiri Padahal kesempatan Kiri kanan Atas bawah itu Banyak sekali Boleh gak saya bilang Seperti itu Iya Nah Makanya Sekarang mulai belajar Nek ngomong Kalau orang gandeng Saatnya Ya pasti kayak gini Mbak Wawasannya Iya Sudah mulai terbuka Nah Wawasannya Pandangannya Loh Jangan salah Gak ada yang bisa Gajak curhat Atau ngobrol Sama temen Itu semua Kalau ngomong sama temen Gimana aku Gitu Aku pulang aja Gitu Gak ada solusi Nek Ya beda Sama orang ganteng Saatnya Ya beda Mbak Eh Jauh Ya makanya Itu cari Kamu aku Ya kayak gitu Mbak Makanya Harapan di dalam Kehidupan itu Selalu akan ada Adikku selalu Bilang sama aku Ketika ngomong Bapak sekarang Sudah ditinggal Ibu Itu bukan Bukan masa Dimana Masa kesepian Kesendirian Ini masa Kesempatan kedua Jadi adikku Jadi adikku bilang Kesempatan kehidupan Kedua Iya Tapi maksudnya Gimana Maksudnya kan Anak-anak Udah pada Selesai Anak-anak Udah pada Selesai Dengan hidupnya Orang tua kan Patut bersenang-senang Oh gitu Iya dong Makanya Terus Makanya aku Ngomong sama Bapakku Pak Kamu boleh Nikah lagi Aku bilang Siapa yang kamu mau Aku selalu bilang Seperti itu Kok enak berangkat Sampai sama anakku Kayak gitu Aku sempeng berangkat Ya Allah Lu ya bedanin Didi Sampai sama ibuku Dulu kan Karena ibuku kan Aku dikeloni Kalau ibuku Dicekep Nah Sampai kan enggak Jadi Maksud saya gitu loh Nggak perlu risau Dengan itu Itu sudah terjadi Kan kita Nggak bisa membalikin Iya kan Dan aku orang Aku orang yang sayang Sama ibuku Pasti Jelas Aku Membuat ibuku itu Kena diabetes Di tahun 2000 Dia meninggal Di 2019 Artinya Ibuku kena diabetes Hampir 19 tahun Kita Hanya bisa bertahan Di situ Dan di endingnya Bapakku selalu ada Di sampingnya ibuku Makanya ketika Ditinggal sama ibuku Udah lost Kamu mau apa aja Iya kan Minta duit Ya kita transfer Mau jalan-jalan Mau jalan-jalan Ya oke Silahkan Kemarin Terakhir ke Jepang Ini nanti Mau ada rencana Kita mau Sekeluarga lagi Mbak nggak tahu Ketemu di Jepang Atau pulang ke Indonesia Jadi itu namanya Kesempatan kehidupan kedua Dan setiap manusia Selalu ada di fase Seperti itu Termasuk Sampean Menciptakan Kesempatan kedua Buat diri Sampean sendiri Kemarin Buat anak-anak Anak-anak sudah jalan Oke Yaudah Nggak perlu disesali Yaudah Datang Kalian Kalian nggak Tak didik Dari kecil Sampai besar Maafkan ibu Ya begini 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 Dan begitu Tapi kalian Sudah besar Ya ibu Minta maaf Kan intanya Seperti itu Sampe sebagai orang tua Meminta maaf Kepada anak Itu kan The best Hebatnya Seorang ibu Mengakui bahwa Memang kalian Tidak saya didik Dari kecil Sampai gede Ya layak Kalian Membenci saya Tidak suka sama saya Saya akan terima Itu Itu salah saya Nangis itu anak Sudah Aku sudah Ngomong gitu Kapan hari Pasti yang ngomong Nggak beli muka lagi Ya nggak ada masalah Tapi mama kan Butuh bahagia Aku sakit hati Yang kedua kali Takutnya yang kedua Nanti Bener saya Nggak Gitu loh Dia cuma Ya ketakutannya Itu kan Karena Bener-bener Sama-sama Nggak Nenek Majikan Atau singsang Ya baik Buktinya Singsang Nggak Ngerung Ngerasa Pelayanannya Sampai Ngerasa Ngerasakan Ya Sido Meremelek Tang 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 Cot Ya Allah Bener-bener bisa ketawa Loh Ya Mesmin Sudah lama Banget Mikir Terus Gimana Nek Saya Nek Saya Nggak Bisa Merubah Cara Pandang Dan Cara Berpikir Orang Tutup Channel Mbak Iya Saya Mau pulang Pun Disini Juga Kayak Gitu Ya Allah Cuma Mempertahankan Padahal gaji Aku nggak Ditambah Sama Masih Kan Tetap Gaji Full Yang 46 Itu Cuma Dikasih Lemburan Tapi aku Nyaman Makanya Makanya Tidak 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 Dipersoalkan Makanya Target berikutnya Adalah Singsang Bagaimana Ini hatinya Singsang Padahal Dia Sudah Padahal Dia Sudah Ngasih Kode-kode Sama-sama Dikasih Air Minumnya Dibelikan Makannya Diajak Bareng Dan Dianggap Bukan Sebagai Cece Tapi Merawat Mamanya Lu Gimana Simba Mamanya Mulai Diting Diting Aku Gak Mikir Sih Maranya Gak Gak Kesitu Makanya Cewek Apa Yang Diluar Itu Teman Teman Itu Semuanya Pada Ketawa Kamu Orang Indus Atau Filipin Mau Tanya Aku Itu Sungkan Atau Gimana Tapi Kalau Sudah Tahu Aku Orang Indonesia Gitu Oh Indonesia Itu Pacarmu Ya Baik Banget Yes Itu Tanda Itu Itu Loh Tanda Yang Lihat Yang Lihat Kayak Gitu Tapi Aku Enggak Gitu Semen Ngomong Ini Ngomong Ini Singsang Itu Di luar Luar Sana Itu Dikirain Kita Itu Pacaran Tapi Kalau Menurutmu Kita Pacaran Bisa Enggak Gitu Langsung Aja Tembak Dor Aku Belum Punya Kekuatan Kayak Itu Semen Semen Harus Banyak Bergaul Sama Kami Orang Orang Gila Biar Semen Ketularan Ben Gak Oripi Serius Mikir Sapan Nenek Tambah Tuh W Biar Wiss Aku Udah Gak Pernah Lipur Jarang Sekali Lipur Aku Untuk Apa Lipur Di rumah Gak Lipur Aku Udah Main HP Sama Nenek Ngapain Gitu Gak Kerja Juga Gak Apa Pokoknya Waktu Makan Tinggal Tanya Makan Apa Gitu Sekarang Nenek Sudah Lulus Sekarang Bagaimana Singsangnya Kelepek Kelepek Sama Sampai Nah Wiss Itu Belum Itu Minta Reset Kayaknya Enggak Sampai Berdoa Sama Tuhan Minta Dekengan Pusat Dekengan Atas Iya Betul Sampai Berdoa Terus Sampai Bacain Semua Semua Terus Kalau Dia Memberikan Kode Dan Isara Tangkap Isarat Itu Jangan Apatis Jangan Cuek Jangan Nggak Peduli Mulailah Nanti Tangan Mulailah Apa Semuanya Lama-lama Hati Itu Kena Kok Nggak Nggak Sulit Saya Doakan Sampai Ibadah Sunah Semuanya Temanku Doakan Kayak gitu Kok ini Dapat Doa Lagi Ya Allah Makanya Berdoa Lagi Sama Gusti Allah Suruh Kasih Petunjuk Supaya Singsang Klepek Klepek Aslinya Singsang Itu Sengasih Kode Sampai Naja Nggak Sensit Saya Tidak Apa Nama Peka Dengan Kode Kode Coba Perhatikan Tidak Nggak Ngomong Apa Cuma Gitu Gitu Aja Iya Oke Tapi Tindakan Perlakunya Itu Bentuk Kasih Sayang Semuanya Bentuk Perhatian Semuanya Iya Sampai Balas Sampai Balas Kasih Sayang Dan Perhatian Kan Namanya Juga Bisa Jadi Dia Tidak Menikah Karena Trauma 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 Sama Perempuan Kayaknya Dia Nggak Ada Waktu Pacaran Dia Ngomong Ya Sudah Kalau Sama Aku Kamu Kan Nggak Usah Pacaran Langsung Kit Ben Aja Kan Boleh Lagian Kan Aku Juga Di Rumah Kamu Bisa Ngapa Ngapain Kan Bisa Kita Gitu Loh Harus Pinter Kalau Aku Kan Udah Di Rumah Kamu Nggak Usah Bingung Bingung Ngapa Ngapain Kita Di Rumah Juga Bisa Kan Gitu Ngumpulin Niat Dulu Berdoa Ya Kita Aja Oke Terima Kasih Semangat Ya Siap Oke Sehat Selalu Senyum Ketawa Leper Terima Kasih Bapak Assalamualaikum Bapak Waalaikumsalam Eh Bu Juku Rene Eh Rene Bu Juku Iya Eh Lu Semangat Dati Bu Juni Bapak Ibu Juku Ben Ben Moro Tua Aku Lu Happy Gak Bawa Gak 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 Nure B Bingung Bingung Garo Iya Bodo Lu Cik Kayaknya Ini Lu Cik Kencerong Tahu Lai 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 Gak Saksa 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 Bapak Bapak Gak Usah Suwe Oke Saya tunggu di KUA Hongkong Bye Bye Saksa 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 Terima kasih telah menonton!